Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hasil mancing kemarin teman-teman belutnya tapi tadi dapet juga nih di empangnya Pak Haji jadi ada yang gede-gede kalau tadi dapet berapa ya tadi dapet 2 terus kemarin juga di kolomnya Pak Haji dapet 3 jadinya ada yang gede-gede nih lumayan lah sejempol-jempol kalau yang dari sawah kemarin kan kecil-kecil banget nih nah jadi sekarang yang kecil-kecil ini ini aku enggak iya gak apa-apa nanti tangkap jadi ini yang kecil-kecil kayak gini mau aku rilis ke empangnya Pak Haji nih kecil-kecil banget nih jadi nanti kalau udah besar-besar baru dipancingin lagi aku cemplungin nih ke kolomnya Pak Haji udah udah cepet lah tuh udah gak ada kan iya ayo yang itu yang gede mau digoreng coba dihitung Nan ada berapa ya Nan yang ini ada berapa Nan coba dihitung Nan banyak banyak satu kayak Nan berani gak megang banyak nih coba pegang ini yang ini aja ini om tante kayak Nan gak takut belut gitu itu ke kamera coba pengen labur pengen kabur dua tiga ayo masukin aku mau yang encil-encil yang encil-encil tiga empat lima yang encil mana enam tujuh sembilan yang dilepas empat berarti tiga belas Bu langsung eksekusi tuh lumayan ini juga masih kecil-kecil tapi yang tadi mah lebih kecil yuk langsung iya ibu udah geli sendiri lihatnya lagi ini teman-teman lagi lagi pada pilek udah 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 ya kok nyemprotnya ke atas awas ini kamu jenis yuk dikit aja ya udah tapi ini proses proses nyembelihnya gak di ini Bu gak di video ya nanti kita teguran sama Youtube ada darahnya sih nanti kalau udah selesai kamu bikin bumbu dulu aja ini pake pake apa pake kain biar gak licin teman-teman soalnya saya pernah dibilangin sama temen yang tau agama lah jadi kalau membunuh belut apa ikan itu gak boleh dipukul atau dikasih kalau belut biasanya kan dikasih es atau dikasih abut katanya itu sebenarnya gak boleh karena menyiksa jadi tetap kalau sesuai ajaran Islam itu disembelih terus membaca bismillah jadi ini pake apa kain biar gak licin terus pisaunya juga yang tajem udah Bu jangan di video nanti kalau pas ada darahnya nanti kena teguran sama Youtube iya sana kamu bikin bumbu dulu aja oke nih gede banget nanti pake belut oke bismillahirrahmanirrahim oke ini teman-teman belutnya sudah dipotong potong udah dibersihin juga ini ya lumayan lah selawuan selawuan bahasa indonesianya cukup untuk satu kali makan tapi ya lebih ini ya Bu ini mau coba ditimbang oke jangan namain belnya oh kita timbang weh 3 on lumayan bumbuin ya Bu mau dibumbuin terus dimasak oke oke sekali goreng goreng itu kan Bu iya iya mau digoreng semua iya langsung goreng aja ini minyaknya udah panas ditaburin terigu dulu teman-teman biar gak beletok-beletok kata Seth Nurul ibu Kenan biar gak beletok-beletok jadi caranya dikasih terigu dulu tapi ini sayangnya ibu Kenan gak enggak doyan geli katanya jadi yang makan nanti aku sama Kenan Kenan dari kecil udah aku iniin teman-teman udah aku sering dikasih makan belut aku sering mancing sih ini emang hobinya mancing mancing dulu urek-urek kalau bahasa jawanya urek-urek ini yang kecil-kecil udah di angkat udah mateng nih teman-teman tinggal dipisahin nanti yang ada yang dipedesin ada yang enggak jadi yang buat Kenan enggak dipedesin nanti yang buat aku dipedesin mulak dulu iya artinya namanya belut belut baladu apa bu iya iya jadi bawang merah bawang putih bawang merahnya nanti bawang putih cabai merah cabai oran cabai jadinya cabai cabai ya leluk terus pak pertama bawang merah dulu yang dimasukkan terus apalagi bu nunggu nunggu sampai bau harum ya nunggu bawang merahnya bau harum terus cabai itu bau harum yang nunggu bawa serang abang merah kesempat dibawa serang penyakıs kahlah sunggu sesunggu selanjutnya 膜 Jadi ini bumbunya apa jebu Mantap Yang buat Kenan ini nih Yang buat Kenan gak dipedesin ini Kalau yang dipedesin ini buat aku Wey mantap Ini lah Bismillah Hirrohman Hirrohim Alhamdulillah Bariklanak Timah Rezaktanak Waqinah Waqinah Yang benar dong Udah ini dipasang aja Kenan makan pake belu teman-teman Itu jangan dipegang-pegang Kenan Kenan pake mama Belot teman-teman Enak sekali Yang mancing siapa Ayah Lagi pilak ya Enak gak belutnya Kenan suka Kenan pake mama belot Iya Kita makan dulu Punya dulu Sip Ayo sip Sip Makan pake belut balado Miaya yang kecil-kecil Makan pake belut balado Bismillahirrahmanirrahim Sambelnya Makan dulu teman-teman Makan dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kalo mau berikan Kalo mau berikan Kalo mau berikan Kalo mau berikan Ramin Hmm 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 Enak ya non Kasuk mancing lagi Makan Kalo udah sembuh Ini Akhirnya Bort Iya Hmm Yang akhirnya Binyolak Emang kalo Belut kecil-kecil malah lebih gurih Rasanya lebih Berasa Belut sawah Lebih gurih dan nikmat Apalagi masakannya ibu Kenan Makasih ya bu Hmm Hmm Alhamdulillah nikmatnya Ini yang gede-gede Ayo teman-teman makan siang dulu Hmm 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 Anan-anan Oke teman-teman Terima kasih yang udah Menonton video ini sampai selesai Hmm Pokoknya sehat selalu buat teman-teman semuanya Jangan lupa yang belum Subscribe Mohon dibantu subscribe Like, Comment, dan Share Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih